Wuling Hongguang Mini EV menjadi begitu populer di Cina. Sebab penjualannya membludak bahkan menjadi mobil listrik terlaris di negara tersebut. Ukurannya yang mungil tapi punya desain mengemaskan serta harganya yang sangat terjangkau membuat Wuling Hongguang begitu digemari. Nah, sepertinya mobil listrik yang viral di Tiongkok ini sudah hadir di Indonesia. Generasi baru ini datang dengan nama Wuling Mini EV Macaron. Wuling Mini EV Macaron diketahui telah mengadopsi sebuah motor listrik canggih yang mampu mengeluarkan tenaga 20 kW atau sekitar 27 dk. Mobil ini dilengkapi adanya baterai pack bertipe lithium-ion 13,82 kWh sebanyak 3 unit. Wuling Mini EV Macaron kabarnya mampu melaju dengan kecepatan maksimal mencapai 100 km per jam. Mobil ini berdimensi panjang 2917 mm, dengan lebar 1493 mm, dan tinggi 1621 mm ini benar-benar cocok untuk kaum milenial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!